hai oke teman-teman tadi malam burung kepodang saya itu hampir aja mau dimakan sama kucing teman-teman Alhamdulillah nih terselamatan jadi ini ada 12 kalau nggak salah ada 12 ini sayap nah nih Alhamdulillah burungnya tetap gacor nggak stress nih nih jadi sayap sebelah kiri itu kena kucing ya Alhamdulillah sayapnya lepas sehingga si burung itu bisa melepaskan diri ya jadi seperti itu Alhamdulillah burungnya tetap gacor dor teman-teman Alhamdulillah sekali burungnya nggak stress biasanya kalau burung yang mentalnya kurang bagus itu kena kucing itu biasanya nggak mau bunyi atau bahkan jadi Alhamdulillah nih burung saya yang namanya Satria tetap gacor dor walaupun habis ini mau dimakan sama kucing ini burung kesayangan saya nih jadi maskot di lesmana berfarm nih jadi banyak banget bulunya sayapnya sekarang ini ya brodol ambrol Alhamdulillah dia bisa melepaskan diri dengan cara sayapnya itu lepas teman-teman jadi nggak sampai Aduh hampir aja dimakan kucing tadi belum nah ceritanya itu biasa nih karena dari pagi itu kan sibuk kerja teman-teman ada waktu itu malam hari saya biasa kadang-kadang si kresik burung bersih-bersih ya kadang sore harinya cuma capek terus malam itu habis bisa saya keluarin ini si burung keluarin Satria ya saya ngambil ini alat untuk membersihkan ternyata burungnya ini di mau diterkam sama kucing teman-teman ya ada dua kucing yang mau menerkam ya nah burungnya itu ditaruh di bawah teman-teman burungnya taruh di lantai terus ada kucing dari mana langsung aja mau menerkam si Satria teman-teman ya jadi ya harus hati-hati banget sama situasi dan kondisi ya kalau misalnya burung burung itu taruh di lantai harus bener-bener tidak ada kucing di sekitar nah tadi malam itu biasanya ada kucing di jalan saya lupa teman-teman nggak memerhatikan sekelilingnya jadi saya taruh si Satria ini di lantai terus tiba-tiba kalau saya burung ini kelabakan ya burung ini kelabakan ternyata burung ini udah mau dimakan sama kucing Alhamdulillah rejeki saya si Satria ini masih sehat walafiat tidak ada luka namun ini jadi ada sayap yang lepas ya ada banyak ini ada dua belas ada dua belas le sayap yang lepas ya dari si Satria ini Alhamdulillah tidak ada luka sama sekali dan burungnya tetap sehat tetap gacor ya nih Alhamdulillah sekali Satria kondisinya seperti ini ini burungnya juga masih sangat jinak sekali teman-teman ya di gode juga masih mau bunyi kayak gini Alhamdulillah Nah buat teman-teman kalau mau nyari burung kepodang itu ya sebelum beli dan sebagainya cari yang seperti ini teman-teman kalau burungnya seperti ini tuh sangat menyenangkan bagi kita ya karena kita bisa berinteraksi burungnya jinak ini burung dari lolohan teman-teman ya jadi burungnya bisa jinak seperti ini Oke demikian ya informasi ini semoga bisa bermanfaat ya kesimpulannya teman-teman harus hati-hati sekali dalam penempatan burung ya entah mau membersihkan atau ketika menggantung sangkarnya bebas dari kucing ataupun tikus teman-teman Oke terima kasih sampai bertemu kembali di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih